Pindah lu sebelah sini, hei, 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 nguterbang kemana? Weh, geter! Masih dia penyakit, ototanok. Oke, cuy, kembali lagi di Rokifision, dan sekarang aku punya dua masalah. Yang masalah pertama adalah ATM-nya aku tetap masa aktifnya sudah habis, dan ternyata ikut-ikutan motorku juga sudah habis. Jadi sekarang aku membayar pajak dulu dan lambat, aku nggak tahu berapa dendahnya, sejuta habis uang sekarang nih. Maunya beli lemari malah aku juga untuk nyimpen baju. Aduh, kartunya aku. Ternyata kalau ATM mati nggak bisa nggak narik duit dikampret, no. Berarti ngapain aku ke apa mark? Beli ini aja. Mana aku nyari uang kek sekarang nih. Uangku beku, no. Uangku dibekukan sama BCA. Ternyata uangku nggak bisa ditarik di ATM, no. Kalau umpamanya ATM-ku bermasalah, tapi kalau transfer masih bisa. Kampret. Berarti aku harus cepat dong ke BCA nih. Mantap. Hitung dulu ya. Dua, 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 empat, ma, enam, juh. Maklum, bukan swasta. Kita mau nyamsat motor sekarang, cuy. Kampret, no. Panas, belum mandi, belum ada ngedit. Ntar nge-upload. Untung uploadnya malam sekarang. Samsat grab-thru. Kalau umpamanya isi ke kantor, ke atas, rebutan pulpen. Wah, males kok. Pak, samsatnya ada ya? Oh, iya. Oh, iya. Samsat drive-thru nih. Udah ada pelangnya loh. Udah keren, no. Mantep udah resmi berarti ya. Ngidupin tas lo nih, biar melet-melet. Dia sepi juga loh sini loh. Ini yang bikin orang semangat, biar pajak atau nggak. Aku telat dua hari, no. Buset. Tanggal 1 April atau ulang tahun motorku, no. Udah lewat. Sudah lewat, saya. Saya sudah lewat. Kira-kira berapa aku kena dendaya. 400-500 ribu ya. Tuh, dua, tiga, empat, limau. Keren ada layar depannya. Ini kayak, kayak Alphamart jadinya. Sudah sama dendaya. Iya. Aku terlambat tuh pertama kalinya bayar pajak. Terlambat, no. Telat aku no. Isang kemarin temanku nanyain. Wih, April udah nyamsat nih. Baru kulihat di STNK-nya. Anjir, bukan dah nyamsat lagi. Udah lewat. Oh, iya. Iya, kita akhirnya kena dendaya. Setelah tuh hari. Harusnya pajaknya tuh 3.90. Tapi karena kena dendaya tadi, kita pertama kalinya lambat bayar pajak, no. Kan tuh, kampret, kampret. Tapi lebih baik terlambat daripada gak sama sekalian. Ada temanku yang motornya head on modip. Udah head on banget. Dua tahun. Nggak dipajakin. Otor bro. Gitu loh. Ketemu polisi. Lari gitu biasanya dia. Cepet loh. Nggak nyampe lima menit. Kayaknya total waktu dia masih lama. Mana aku tadi ngantri di ATM deh. Halo, halo cuy. Kembali lagi di Rokifision. Kita skip video yang tadi. Kita udah lagi ada di, apa namanya, Denpasar. Sekarang kita mau ke Digital Tree dulu. Mau beli pelindung layar buat remote-nya DJI drone kemarin. Jadi kita nyari di langganan di Digital Tree. Sebenarnya Digital Tree jual kok drone. Tapi karena aku kenali sinar foto ya. Di sinar foto aku belanjanya semua. Aman? Aman ya. Di sini lebih murah dari di Tutbayur. Kalau di Tutbayur itu sekitar 100 ribu. Dapat dua. Sini 80 ribuan. Mantap. Bungkus. Sudah meyakinkan kok. Mulih pulang. Mulih pulang. 18 juta loh yang kayak drone-nya aku loh. 18 juta loh. Kita sekarang belanjanya bukan 7 juta 800 lagi. Tapi 18 juta. Ngomong-ngomong aku pernah naik yang di atas loh. Udah dah ini siap aku lah. Pokoknya gak buka belanja-belanja banyak lagi. Drone udah yang paling canggih. Sony. Mirrorless udah. Kamera udah 3. GoPro udah yang terbaru. GoPro depan juga kadang rewek, kadang enggak. Kayaknya harus puasa deh. Sekalian aku ngambil BPKB. Pokoknya pada saat BPKB NME ini udah aku ambil. Itu saat ini kita puasa belanja-belanja gede. Kita mau nabung dulu sampai akhir tahun. Biar di akhir tahun kita bisa meledain mercon yang banyak lagi cuy. Halo cuy kembali lagi di Rokie Vision. Ini adalah sambungan vlog yang kemarin. Iya kemarin aku cut tiba-tiba vlognya. Karena emang kondisi gak memungkinkan untuk dilanjutin. Jadi aku lanjutin sekarang aja. Dan sekarang kita menuju Jatiluik. Kita mau glamping lagi. Tapi ini part pertama. Jadi ini yang duluan tayang kemarin. Supaya lebih santai aku uploadnya gitu loh. Dan hujan. Lihat nih hujan nih loh. Dia tuh aku pake jaket yang lama lagi. Aduh salah ngambil jaket. Willy belum dateng. Masih di Renon. Aku udah berangkat duluan. Kita sekarang mau ke Puku Pod. Ini glamping. Tapi kita memasuki area Jatiluik. Ya bayar tiket dulu dong. Ini berlaku satu hari. Soalnya saya bolak balik tau. Saya mau nginep sini soalnya nanti. Tinggal aja tiketnya. Oh iya siap. Oke siap. Kita mau nengok aja dulu sini. Untuk mastiin bener gak nih tempatnya gitu loh. Nanti biar pas udah dateng. Willy kita tinggal. Itu aja. Nanti kalau bener kita langsung mau ke Bedugul dulu. Soalnya Willy belum dateng loh. Gak enak rasa kalau masuk. Kalau gak sama dia loh. Nyirnyeng. Nah ini sini ya. Kejar aku yuk. Aku takut. Bagus tempatnya loh. Jalanin loh. Jalan menuju tempat Puku Pod sih bagus sekali loh. Oh keren. Keren loh tempatnya loh. Aduh. Oh ini dia tempatnya loh. Kesana tempatnya loh. Masuk sana loh. Itu dia tempatnya tadi sebelah sana. Tempatnya udah kelihatan tadi sana. Tapi kalau kita lurus terus. Ini buntu cuy. Nah kita mau ke Bedugul dulu rencananya. Jalan-jalan kita sekarang beli bensin. Aku tadi udah nyampe Puku Pod. Jam 1 udah nyampe loh. Saking bingungnya aku bingung. Kemana ya kelilingnya hujan disana loh. Kalau gak hujan dah main drone aku disana. Tadi di Jatilue hujan. Grimis rinti. Tapi masih bisa diterobos sih. Aku mikir gini. Anjir Willy belum dateng gitu. Kalau duluan ke Puku Pod. Suga malu disana. Gak ada Willy. Apalagi gak ada sama Dhani. Aku sendiri kesana kan. Anekan lah Bedugul. Mendung ya ke. Baru nyampe Bedugul. Anjir cerah. Mau nari uang aku no. Beli bensin dulu lah. Udah ada 2 strip no. Waduh langsung berat motorku depan. Berat depan motorku no. Tangkinya full. Sini bisa tarik tunai Indomaretnya ya. BRI. Bisa. Bisa ya. Iya. Sini lagi uang. Mutur mutur uangnya. Hubungan tutah. Sebelah sana mendung. Sebelah sana kabut. Kabutnya nyari kabut lah. Kita mau main drone dari tadi loh. Sebenarnya loh. Dan ini kabutnya tebal banget loh. Tebal loh. Lihat lah tasnya aku aja. Sampai tulisan hati-hati. Lihat lah tuh. Keren kan? Tulisanku. Lihat lah kabutnya loh. Jarak pandang 0 loh. Lihat lah. Kok bisa gak ngeliat ada mobil atau apapun di depanku loh. Di kondisi seperti ini. Dalam putih itu. Yang kabut itu berfungsi cuy. Bener-bener ngebantu banget. Lu buat visibilitas loh. Coba kabut aja deh tuh. Nggak hujan ya. Denerbangin drone aku loh. Dengan cuaca berkabut seperti ini cuy. Lampu Tito tuh emang good job banget. Dia sesuai tugasnya. Lihat lampu kabutnya tuh. Wede. Lihat lah. Garang. Garangan nih. Garangan nih. Lihat lah tuh. Wih. Ngapain lu sini? Ketemu orang ini di sini. Ah. Jadi sekarang kita lagi ada di Bedugul sama Perry cuy. Perry kebetulan ada di sini dia loh. Nggak sengaja banget ketemunya. Hei, hei. Ngerbang kemana? Kita di sini mau nge-review lampu Tito soalnya. Dia rendah itu terbang lagi. Rendah itu terbang lagi. Drone ya. Dia terbang sendiri cuy. Lain remote-nya aku ada nggak pegang. Nggak ada aku megang remote. Nah itu udah. Dia mesana, dia mesana, dia mesana. Dia mesana. Jadi kita di sini kebetulan ada Perry. Dia yang ngebantuin aku tadi moto. Dapat satu foto akhirnya. Pulang kerja. Dia tiba-tiba. Dior datang aku lagi moto. Pas banget nih fotoin tolong gitu loh. Jadi konten kita berakhir sampai sini cuy. Tapi aku mau pulang dulu. Nanti kita skip aja videonya sampai pulang. Aku di sini mau syuting dulu. Nanti kita sambung lagi vlognya. Ada mobil di belakang loh. Ya tetap bunnya basah dia. Landing-landing darurat tadi dia. Kamu beli baru. Tapi udah tak ajak barbar sama aku loh. Oke kita udah ditemenin Perry sini. Kita mau balik dulu. Ya thank you. Jadi secara dia. Biar bisa ngilang sendiri. Lihat ya. Luar. Luar hilang. Pindah di depan tapi. Oke ya. Aduh komplet loh. Drone baru beli loh. Udah diajak barbar loh. Dia terbang di atas kabut. Nanti sampai rumah kamu dapat perawatannya drone ya. Kita nanti gini semprot-semprot ya. Pake gini carian pembersih. Aku mau beli air duster juga nanti. Wuh. Jarak pandang loh loh. Pake gini semprot-semprot-semprot-semprot-semprot.